Halo, kembali lagi di channel Toko Bejesel, solusi kebutuhan gadget Anda. Kali ini saya akan update harga Xiaomi di bulan Januari 2024. Penasaran ada tipe apa aja? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita mulai dari harga di bawah Rp 2 juta terlebih dahulu, yaitu ada Redmi A2. Memiliki 2 varian RAM, 3GB internal 32GB dibandul dengan harga Rp 900.000 dan RAM 3GB internal 64GB dibandul dengan harga Rp 1 juta. Dengan dibekali chipchat Mediatek Helio G36, baterai 5000 mAh dan layar luas 6,52 inch. Dan berikutnya, ada Redmi 12C. Handphone gaming harga Rp 1 jutaan dengan prosesor Mediatek Helio G85, kamera 50MP dan baterainya 5000 mAh. Untuk harganya, varian RAM 3GB internal 32GB dibandul dengan harga Rp 1 juta 100.000 untuk harganya, varian RAM 6GB internal 128GB dibandul dengan harga Rp 1 juta 500.000 dan RAM 8GB internal 256GB dibandul dengan harga Rp 1 juta 800.000. Oke, yang berikutnya itu ada Redmi 12.000, varian RAM 8GB internal 128GB dibandul dengan harga Rp 2 juta 100.000.000. Dengan chipset Mediatek Helio G88, kamera 50MP, baterai 5000 mAh dan didukung dengan fast charging 18W. Oke, yang berikutnya dari harga Rp 2 juta 200.000 sampai Rp 3 juta 800.000.000. Yaitu ada Redmi 12, varian RAM 8GB internal 256GB dibandul dengan harga Rp 2 juta 200.000.000. Selanjutnya, itu ada Redmi Note 12 yang memiliki 2 varian RAM 6GB internal 128GB dibandul dengan harga Rp 2 juta 300.000.000. Dan RAM 8GB internal 128GB dibandul dengan harga Rp 2 juta 500.000.000. Dengan menggunakan prosesor Snapdragon 685, kamera belakang resolusi 50MP dan untuk baterainya 5000 mAh dengan didukung fast charging 33W. Nah, selanjutnya itu ada Redmi Note 12 Pro. Ini juga sama memiliki 2 varian RAM, yaitu RAM 6GB internal 128GB dibandul dengan harga Rp 3 juta 300.000.000. Dan RAM 8GB internal 256GB dibandul dengan harga Rp 3 juta 800.000.000. Dengan prosesor Snapdragon 732G, baterai 5000 mAh, serta didukung pengecasan 67W, kamera 108MP, dan juga untuk layarnya sudah AMOLED. Berikutnya, dari mulai harga Rp 4 juta 400 sampai Rp 5 juta 700, yaitu ada Redmi Note 12 Pro 5G. Dengan prosesor MediaTek Dimensity 1080 5G. Untuk layarnya sudah menggunakan layar P-OLED dan juga pengecasan cepat 67W dengan baterai 5000 mAh. Dan berikutnya itu ada Poco X5 Pro 5G. Dengan layar AMOLED 120Hz, prosesor Snapdragon 778, dan juga untuk kameranya ini 108MP, serta pengecasannya 67W dengan baterai 5000 mAh. Untuk harganya, RAM 8GB internal 256GB dibandul dengan harga Rp 4 juta 400.000.000. Dan berikutnya itu ada Poco F5, RAM 12GB internal 256GB, dibandul dengan harga Rp 5 juta 700.000.000. Dengan prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 2, layar AMOLED 120Hz, dan untuk baterai-nya 5000 mAh, serta didukung dengan fast charging 67W. Oke next, selain dari handphone kita juga ada seri tabletnya ya, yaitu ada Redmi Pad SE, yang menggunakan prosesor Snapdragon 680 dengan pabrikasi 6nm, sudah quad speaker dan layarnya sudah 90Hz. Serta layar luas 11in, baterai gede 8.000 mAh, untuk harganya dibandul dengan harga Rp 2 juta 200.000.000. Selanjutnya, ada Redmi Pad. RAM 6GB internal 128GB dibandul dengan harga Rp 3 juta 500.000.000. Dengan prosesor Mediatek Helio G99, layar 10.61in, 90Hz, dan untuk baterai-nya 8.000 mAh, serta didukung pengecasan 18W. Dan yang terakhir itu ada Xiaomi Pad 6. Mempunyai kapasitas baterai yang gede, 8.840 mAh, dan juga untuk pengecasannya sudah support fast charging 33W. Prosesor Snapdragon 870, dan juga ini sudah quad speaker ya, serta untuk bodinya sudah menggunakan material metal. Untuk harganya, ini varian RAM 8GB internal 256GB dibandul dengan harga Rp 5 juta. Oh iya, untuk ketiga varian tablet ini, semuanya tidak bisa menggunakan kartu ya, atau Wi-Fi only. Nah oke, itu dia tadi untuk update harga Xiaomi di bulan Januari 2024. Gimana nih, dari antara tipe yang tadi, apakah ada tipe inceran kalian? Kalau sudah menentukan pilihannya, belinya di Bejesel aja ya. Dan jika kalian berminat, untuk keluarga Kota Majalengka bisa langsung datang ke Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Untuk keluar Kota Majalengka bisa order via marketplace kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Bejesel. Serta juga ada di aplikasi Bejesel ya, kalian tinggal download dulu di Playstore bagian yang belum download. Pako terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!